Halo semua, balik lagi bersama gue Alain. Oke, kita terusin Sensei Awakening-nya. Dan sekarang gameplay keempat, kalau nggak salah ya. Dan oke, gue nggak tau ini nge-uploadnya kapan ya. Kayaknya rada-rada malem sih. Tapi tanggal 19 besok itu bakal ada event baru. Event baru yaitu ada karakter baru, yaitu Eidolos. Ya, eventnya ini. Eidolos, Eidolos lagi ya. Eidolos, yes Eidolos. Dan dia, gue nggak tau sih ya, gue bakal nyari dia atau nggak. Dan gue udah mempersiapkan kristalnya, udah mempersiapkan yang benda buat nge-summonnya. Tapi kalau misalnya gue dapetin dia, dia ini tipe solo juga. Atau tipe serangan tunggal, bukan serangan AOE. Yang dimana gue kalau AOE, ada sih Awakening. Yang mu udah gue Awakening itu ada AOE-nya. Ntar kita lihat formasinya, terus juga kosmosnya. Yang itu berguna banget. Tapi kalau misalnya serangan tunggal, gue udah punya yang surah. Tapi entahlah, yang di event yang sekarang aja yang masih berjalan ini. Red Gemini Saga tuh dua kali ya, Red-nya tuh. Tapi gue malah dapet mu sama surah itu ya. Dan entahlah, di event yang selanjutnya, Eidolos ini gue bakal dapet apa ntar? Apakah dapet Eidolos-nya atau dapet karakter yang lainnya? Terus juga ada kayak nuker-nuker kayak gini. Kan kalau misalnya di Gemini Saga tuh sekarang, kita bakal dapet fragmennya ya. Kalau ini mungkin kita bakal dapet benda-benda seperti ini. Mesti tuker sama di toko-nya. Di toko yang ini. Gue udah menyiapin sekitar 2.500-an kristal di sini. Diamond, dan juga yang ininya udah ada 16 ya. Gue bisa nambah 25. Terus kita ke formasi. Nah ini formasi gue sekarang. Sura, Mu, Jabu. Yang ntarnya bakal gue ganti. Entah siapa itu kemungkinan. Terus, Marine, Healer. Udah awakening semua. Dan ini, Luna. Saya stun Luna. Terus juga Kiki. Oke. Jadi, formatnya untuk support-nya. Dia untuk killer. Dia untuk nambahin turn satu karakter kita. Dan dia buat nambahin energi. Dan Edan ya. Ini cutter wajib dibawa loh. Kalau misalnya dia udah awakening. Atau 7 cents. Dia bener-bener bisa ngasih. Sebelum memakai kekuatan magic. 90% peluang. Merubah pemindahan langsung. Menghasilkan 2 poin energi. Jadi, bener-bener energinya ditambah 2 itu. Bener-bener energinya ditambah 2. Dari yang Kiki ini. Dan by the way, gue udah level 4 ini juga sih skillnya. Jadi, 90% peluang. Dan itu Edan banget. Seriusan. Terus, yang ini juga. Yang Luna ini. Gue gak tau apakah ini worth it kah buat di awakening atau enggak. Kalau awakening ini skillnya berpeluang 1% menambah gerak target 2 kali. Kalau ini kan cuma 1 kali nambah geraknya. Jadi, total 2 gitu. 2 gerakan. Dalam 1 turn. Tapi kalau ini bisa 3 gerakan kayaknya. Cuman, gue gak tau kalau bisa dinaikin di levelnya. Nambahnya gimana ini. Cuman maksimal 5% kah? Kayaknya kalau 5% gak terlalu ini deh ya. Gak terlalu worth it juga. Tapi, ya dia nambah gerakan dalam 1 turn. Jadi, gue bisa nge-skill 2 kali yang Sura. Pake yang Luna ini. Runa. Terus, ya tentunya gue jabu. Gue jauh gak tau kalau misalnya dapet IELOS. Ya, gue ganti sama IELOS. Kalau misalnya gue dapet karakter yang AOE yang lain. Ya, gue ganti AOE yang lain yang lebih bagus. Mungkin jabunya. Atau bisa diganti sama yang Wolf Nachi ini. Buat nambahin attack. Tapi masalahnya dia cuman buffer doang disini. Gue mendingan pake Runa sih daripada dia ya. Atau dua-duanya mungkin lebih bagus. Tapi, daripada dia. Kalau misalnya kita mau PvP atau ngelawan. Sain di quest. Main quest kayak gitu. Mendingan pake... Mana ya? Dia. Tapi, maksudnya gue cuman punya tiga disini. Gue belum berani ini... Belum berani naikin dia. Gue gak tau what IK atau enggak. Tapi, dia berguna. Seriusan. Karena disini skillnya dia bisa nge-silent. Nge-silent satu karakter musuh. Dan itu sangat-sangat berguna. Di PvP juga. Dan ini cuman satu pula sih energinya. Nah, untuk formasi gue disini bener-bener formasi PvE. Ini enak banget buat PvE. Kita coba aja ini PvE-nya. Terus kita coba ntar PvP ya. Kalau ada yang menungguin gacha itu di gameplay yang besok ya. Gak tau besok malam mungkin. Kita gacha semoga dapet Aeolos. Dan lagi kita lawan dia. Emang sih di level... Tapi di level 7 ya. Di lantai 7 ini rekomendasinya. Karakter level 45 semua. Harus level 45 semua. Dan gue belum nyampe ke 45 itu. Belum gue naikin. Kosmos belum gue jelasin ya. Di sini gue ada yang pake Kosmos. Buat nambahin satu energi di awal. Dan itu sangat-sangat berguna banget. Oke, Kiki. Kiki nambahin energi ke... Bebas ya. Karena ini bener-bener nambah energi 2 biji ini. Kalau dia... Wah, ini skillnya. Yang ini skillnya. Menyerang semua musuh menyebabkan 90% damage. Magic damage. Dan ini... Serangan AOE. Jadi... Dia harus pakein dulu si kristal-kristalnya kan. Si wall-wallnya ya. Dalam 2 run terakhir menjadi damage nyata. Yang dilepaskan. Tapi kita serangan biasa dulu aja. Nah, ini dia. Runa ini. Sangat-sangat berguna dan... Kita langsung... Kasih ke Sura. Dan... Sura ini... Udah awakening. Namahin criticalnya. Dan pake kosmos yang critical. Ntar gue jelasin dan gue juga mau... Nanya mungkin itu kosmosnya berguna atau enggak. Tapi dia nyerang 2 kali. Serangan Sura nyerang 2 kali itu sakit sih. Yadu-san. Belum-benum sakit itu. Dan juga... Oke. Kita pake yang ini aja. Yes. Setelah ini gue jelasin kosmosnya. Terus setelah itu kita PVP ya. Semoga menang. Dan... Yap. Kita kasih ke... Mana aja lagi. Karena 90% si rate-nya. Yang Kiki itu. Dan ini... Kita coba serangan yang ini. Yap. Kalau belum nyerep dari si... Energi si shield-nya. Itu damage-nya enggak akan terlalu besar. Oke. Kasih. Dan... Serangannya... Yap. Secerusan sakit banget itu. Nah oke. Yah. Formasi ini... Cocok buat... BVE. Ya. Sekarang gue jelasin soal kosmos gue ya. Yang kosmos itu ada... Banyak banget. Di jenisnya juga. Jadi gue juga rada-rada bingung. Kosmos-kosmosnya. Untuk kosmos yang ini. Dia pastinya pake physical attack ini ya. Dan gue udah SS ini. Dan ini... Yang Troilite ini. Troilite ini nambahin crit red juga. Eh crit damage. Crit damage yang ini ya. Damage. Ini gue udah nyobain plus 7 dan... Jauh banget ini. Dari 89 ke 242 ini ya. Kayaknya minimal plus 5 lah. Biar... Biar damage-nya kerasa tuh ya. Oke. Yang terpenting itu yang kosmosnya ini. Yang buletan gedenya. Yang disini... Gue pake... Halkion ini. 70% peluang untuk membuat... Damage nyata saat crit. Peluang untuk membuat damage nyata saat crit. Itu maksudnya gimana itu? Kita lihat. Jadi... Damage-nya tuh jadi daya attack. Jadi attack guanya... Dikali. Ini kali kan? Ini... Atau gimana ini? Koefisiensi damage atau nilai maksimum damage crit. Tapi kalo misalnya pake yang bahasa Inggris. Gue rasat ke bahasa Inggris. Jadi ini tuh... Kayak ngambil damage mana yang paling besar ya? Apakah damage... Murni gue paling besar? Atau kah crit gue paling besar? Kalo misalnya... Di antara salah satu itu paling besar itu yang keluar? Gue nakapnya kayak gitu. Tapi gue masih belum paham ini maksudnya... Peluang untuk membuat damage nyata saat crit itu gimana? Apakah critnya keluar? Terus damage yang murni juga keluar? Atau salah satunya? Tapi... Gue pilihnya kosmos yang ini. Bisa juga pake kosmos yang ini tentunya. Yang Giant King ini. Ini sangat berguna banget ini. Kalo dia... Nambah 60% damage. Kebayang gak itu? Gue pake Runa. Buffnya dikasihin ke Sura. Dan si karakter musuhnya itu darahnya tinggal 40% lagi. Dan si Sura-nya nambah damage 60%. Dua kali serangan pula itu. Jadi kebanyakan sakitnya itu. Itu parah banget. Terus kalo misalnya ada buff yang wolf itu kasih buff sampai 19%. Kalo misalnya maksimal itu level 5. Itu edan itu ya. Ini damage-nya kayak apa itu? Ya bisa pake ini. Nambah 60% damage. Kalo misalnya HP musuhnya kurang dari 40%. Atau... Pake yang sama ini. Yang ini. Kalo ini nambahnya cuma 40%. Damage. Tapi untuk musuh HP di atas 70%. Kalo ini kurang dari 40%. Kalo tadi nambahin damage 40%. Kalo si musuhnya HPnya lebih dari 70%. Jadi kalian tinggal pilih aja cocok yang mana gitu ya. Tapi kalo gue sih kayaknya masih... Gue gak tau ini mendingan yang ini kah? Atau yang 60% damage kalo darah musuhnya kurang dari 40%. Tapi untuk sekarang gue pake yang ini. Dan untuk yang... Mu ini. Tentunya gue damage diterima menurun 15%. Atau... Gue juga ada pilihan pake yang... Ini. Vulcan armor. Jadi... Kalo misalnya Mu gue terkena critical. Dia akan menghasilkan damage. Kayaknya critical juga. Gak usah critical. Atau serangan biasa juga. Kayaknya itu aktif deh. Kalo gak salah ya. Kalo misalnya kita terkena serangan critical. Kita bakal punya shield 15% dari batas HP. Atau dari maksimal HP. Dari jumlah HP kita. Dari batas HP. Maksudnya gue gak tau gimana nih. Dari batas HP atau dari maksimal HP kita. Tetapi kita bakal punya shield. Untuk yang Mu ini. Dan ini cocok banget buat tipe tanker ya. Tapi berlangsung cuma untuk satu ronde. Tapi mungkin ya. Gak tau critical. Gak tau serangan biasa juga gak. Tapi itu bacanya critical. Jadi gak selalu shieldnya muncul mungkin. Jadi kalo menurut gue mendingan ini aja. Damage yang diterima menurun 15%. Nah terus buat yang... Jabu ini. Gue bingung. Tapi gue pakenya yang S. Gue dapet yang S ini ya. Yang S itu apa tadi. Ini. Blood elf. Dan ini saat menyerang. Dia kan punya serangan area juga ya. Itu menurutkan P defense. Physical defense dan magical defense. Target sebesar 10% selama 2 ronde. Ini untuk ngedebuff si musuhnya ini. Dan gue pilih ini karena... Ya tadi kan untuk serangan yang surah ya. Dan ini untuk ngedebuff. Dan ya kayaknya ini berguna banget ya. Tapi kalo untuk tipe damager sih... Ya ada banyak banget pilihannya. Ada banyak pilihannya kayak yang ini. Devodil ini. Terus juga yang giant king. Terus juga yang... Ini juga debuff juga. Ngurangin 10% P attack dan magic attack musuh. Ini juga nih. Arowana. 25% peluang untuk menambah 4% damage dari HP terbesar target. Maksimal 110% kali serangan. Ini juga kayaknya bagus deh ya. Tapi ya gue pilih buat ngedebuff yang tadi. Yang ini. Ya. Nah kalo untuk dia pastinya... Wajib. Dia pake yang... Nambahin heal 20%. Ini wajib ini. Tapi kalo kuatin... Cuma nambahin yang speed sama anti efek doang. Kalo yang efek spesialnya gak akan nambah itu. Nah terus yang runa ini. Yang runa ini gue pake yang ini. Jadi... Pas di awal ronde... Gue dapet 1 energy ekstra. Dan ini hanya berlaku 1 buah dalam semua tim. Jadi ini gak bisa dipake sama karakter di 1 party kita yang lain. Ini rada imba juga ya. Dan gue cepetnya yang S pula. Dan yang untuk kiki ini... Gue ini pakenya... Gue bingung ini. Gue gak tau yang mana. Gue kasih aja ini ya. Speed semua rekan meningkat 10 poin. Apakah itu worth it kah? Kerjaannya kan ngebuff-ngebuff terus kan. Ngasih energy ke yang lain ya. Itu gak ada hubungannya sama attack. Jadi gak cocok buat... Yang cosmos debuff sama cosmos yang serangan. Jadi gue pake cosmos yang support ini. Dan gue pakenya yang ini. Nambahin 10%. Nah ini S pula. Speednya nambahin plus 4 pula ini. Yes. Jadi itu cosmos yang gue pake. Dan itu cosmos... Wow. Berguna banget ya. Tapi ya sekarang kita langsung coba aja. Ini kebuka gak? Oke. Kayaknya gue tadi 2 pertawangan sebelumnya kayaknya gue lawan bot gitu ya. Karena gue emang jarang ngikutin even nih loh. Ini gue lawan orang asli tentunya. Uh. Gue harus ngekill dia dulu kayaknya. Semoga... Bisa. Semoga bisa kekill. Sama surah gue ini. Ini suara... Surah nebas-nebas itu edan. Enak banget tuh. SMR. Oke. Ngapain dia? Semoga gak langsung beku. Oh my god. Wow. Sementara. Yang runanya? Kemana itu? Oh my god. Gue ngeheal atau ini ya. Kayaknya serangan biasa dulu deh. Kita heal dulu aja. Kenapa gak 2 kali tadi ya? Serangan ininya. Oke. Kenapa gak 2 kali tadi? Gue harus kasih shield ke surah ini. Wajib itu. Wajib kasih shield ke surah. Kenapa tadi gak bekerja nih? Yang ininya. Oh. Ngasih kemana? Oke. Kita kasih shield tentunya. Dan kita kasih serangan tambahan di sini. Kalau tanker lawan surah itu tankernya sakit loh. Kena critical surah tuh. Oh my god. Oke. Mati ini mah. Sakit banget ini. Oh. Kayaknya nyerah. Oh iya. Dia masih level 21 sih ya. Yang bronze 1 ini. Pasti masih gampang-gampang sih. Masih bronze ya. Gemini. Eh gemini. Ari S mu. Oh my god. Surah. Kemukulan besar gue menang lagi. Semoga. Dia ngasih ke surah dah. Atau mungkin kalau gue pakai formasi dia. Dia yang S kan. Kayaknya keren juga ngegantiin yang dia nih. Gantiin jabu. Oh surah, surah, surah. Kayaknya gue. Shield. Yah. Ngerang mu. Seriusan. Oh dia ngapain itu? Oh my god. Mu nya. Oke biar gak nge-buff surah ya. Oke. Sakit banget itu. Dia mu ngapain nih? Keruna apa sih? Oh. Kenapa dia nyerang? Oke. Heal dia. Oke. Kecil. Mu gak bisa ngasih shield lagi disini. Tapi gak apa-apa. Kita bisa pakai dua kali surah ini. Tetap ngebekuin. Kalau surah gue beku itu bahaya itu seriusan. Untung gak. Oke. Bye-bye. Sebentar. Kalau misalnya gue kena S itu memperlambat itukah? Jadi yang skill yang Runa ini gak pengaruh kah ke yang surah gue ini? Oh my god. Tapi sekarang kita... Ini aja lah. Oke. Ya gak ada salahnya. Oke. Udah full ya. Jadi Kiki udah gak kepake lagi. Kalau misalnya udah full. Tentunya. Wuh. Dan untuk PVP tipe S itu sangat-sangat... Eh dan. Yang gue kesal kalau misalnya penyelawan yang tipe S dan... Mereka kuat. Atau... Sauri. Yah. Gak ngaruh ini seriusan. Oke. Bagus. Ya ini karena gue kena debuff ya. Oke musuhnya menyerah itu. Dan... Ya. Jadi bisa digagalin kah itu skillnya yang Runa itu kalau misalnya gue kena debuff yang tadi ya? Sebenernya... Mungkin kalau misalnya gue punya yang... Tipe... S... S-Ice. S-Ice. Yang untuk PVP mungkin bisa jadi... Ya... Runa-rada ini juga buat PVP ya. Runa-rada bagus juga. Atau... Yang silent mungkin ngegantiin yang jabu. Tapi kalau misalnya... Si surah gue mati ini. Itu yang damage dealernya gak ada itu ya. Jadi gue emang harus punya 2 damage dealer. Minimal kita harus punya 2 damage dealer mungkin. Ya kalau misalnya formasi ini surahnya mati aja. Terus jabu gue diganti sama yang tipe silent. Paling gue ngandalin dia. Tapi dia harus nge-sealed-sealed gitu. Tapi dan itu susah ya. Tapi ya kayaknya gameplay sama silu aja. Jadi ini bukan gameplay gacha. Kalau gacha itu besok. Dan semoga gue beruntung. Dan oke. Jika kalian suka dengan video silahkan like. Kalau kalian suka dengan channel ini silahkan subscribe. Jangan lupa untuk komen dan share. Terima kasih dan sampai jumpa. Bye-bye.